Wanita cantik itu mulai menanggalkan pakaiannya. Dua pria tiba-tiba melihat dengan tatapan tajam. Kaki panjang, pinggang ramping, pantat tebal. Wajahnya juga sangat cantik. Keahlian selancar bahkan membuat kedua pria terkesan. Untuk mengenang ibunya yang baru saja meninggal. Nancy datang ke kampung halaman ibunya. Dia mengabaikan langit yang gelap. Ia memutuskan untuk menikmati ombak sendirian. Tiba-tiba Nancy menemukan bahwa air laut berubah merah. Dia mendekati pusat laut yang merah dan melihat. Ada bangkai paus besar mengambang di laut. Melihat luka segar dan menakutkan di bangkai paus. Nancy merasa ada yang salah. Ia ingin segera kembali ke pantai. Tapi saat itu seekor hidu muncul dari dalam ombak. Kemudian ia menabrak Nancy hingga terjatuh. Nancy tertabrak hingga hampir pingsan. Tidak mudah dia keluar dari air tetapi dia ditarik ke dalam laut lagi. Rasa sakit yang kuat datang dari tubuh bagian bawah. Dia diserang oleh hiu. Nancy berjuang keras. Akhirnya dia berhasil naik ke atas bangkai paus raksasa. Namun kakinya terluka parah. Dia baru saja menggunakan kain untuk mengikat pahanya. Namun mayat paus itu bergoyang. Ternyata hiu itu sedang menabrak bangkai paus itu. Nancy tidak aman di atas bangkai paus. Dia harus segera berpindah. Saat itu, dia melihat dua pria di atas pantai yang baru saja mau pergi. Dia berteriak minta tolong. Tapi karena terlalu jauh, Nancy hanya bisa melihat keduanya pergi dengan mobil. Nancy melihat sekelilingnya. Pelampung terlalu jauh. Dia memutuskan untuk pergi ke atas terumbu karang terdekat. Nancy baru saja melompat ke laut. Paus itu terguling ditabrak oleh hiu. Demi selamat, Nancy menahan rasa sakit di kakinya. Pada saat terakhir sebelum hiu berhasil mengejarnya, dia berhasil naik ke atas terumbu karang. Tapi berapa lama dia bisa bertahan di terumbu kecil ini? Dia berdiri untuk mencari penyelamatan. Tapi hanya ada pelampung di sekitarnya. Pantai terdekat juga berjarak beberapa ratus meter. Dengan adanya hiu, tidak mungkin untuk berenang kembali ke pantai. Apalagi dia terluka. Gerakan besar membuat lukanya semakin merobek. Untuk kakinya tidak cacat. Dia memutuskan untuk menjahit luka dengan anting dan kalung. Setiap jahitan membuatnya gemetar dengan rasa sakit. Setiap jahitan membuatnya sakit hingga tidak bisa bernapas. Akhirnya selesai dijahit. Kemudian dia membungkus luka dengan pakaian renangnya. Lalu berbaring di bebatuan, dan tidur karena kelelahan. Tidak tahu setelah berapa lama, Nancy terbangun oleh rasa sakit yang tajam. Ternyata kepiting yang mengapit luka di pahanya. Nancy yang emosi langsung menghantam kepiting hingga mati. Setelah seharian tidak makan, dia terpaksa makan. Dia mengambil kepiting dan masukkan ke dalam mulutnya. Tapi baru dikunyah beberapa kali sudah dimuntahkan lagi. Rasanya sangat menjijikan. Dia sangat ingin berenang kembali ke pantai. Tapi begitu dia ingin turun air, Nancy melihat hiu lagi. Saat Nancy hampir putus asa, dia melihat seorang pria mabuk tertidur di atas pantai. Mendengar periakan Nancy, pria mabuk itu akhirnya berdiri. Nancy dengan bersemangat menyuruh pria itu untuk mengambil ponselnya di tas untuk menelpon polisi. Tapi tidak menyangka pria mabuk itu membawa ponselnya. Kemudian membawa ransel dan bersiap untuk pergi. Bahkan yang lebih membuat emosi adalah ia melambaikan tangan selama tinggal kepada Nancy. Nancy sangat marah hingga menangis tanpa air mata. Tapi pria mabuk itu tiba-tiba berjalan masuk ke dalam laut. Ternyata dia mencoba untuk mengambil papan selancar di laut. Seperti kata pepatah, keserakahan bisa menyebabkan kematian. Pria mabuk itu baru saja mendapat papan selancar langsung digigit oleh hiu. Hal ini membuat Nancy menangis sedi. Dia tidak berani lagi berenang ke pantai. Nancy yang berbaring di bebatuan selama satu malam, bibirnya sudah kering dan retak. Saat itu dua pria kemarin datang berselancar lagi. Nancy memperingatkan mereka bahwa ada hiu di sekitar ini. Dan segera kembali dan minta bantuan. Salah satu dari mereka segera berbalik ketika mendengarnya. Tetapi ia segera digigit oleh hiu. Seorang lagi dengan susah payah berenang ke sisi terumbu karang tetapi tidak bisa melarikan diri. Kedua harapan penyelamatannya hilang begitu saja. Tepat ketika dia merasa kecewa, dia menemukan topi yang ditinggalkan salah satu dari pria itu. Jika dia merekam video minta tolong dengan kamera di helm itu. Mungkin seseorang akan menemukannya. Nancy terlebih dahulu mengamati pergerakan hiu. Hiu berenang ke terumbu karang membutuhkan waktu sekitar 32 detik. Dan dia berenang ke sana hanya butuh puluhan detik. Nancy berenang di terumbu lain saat hiu sedang di kejauhan. Tapi saat ini helm telah didorong jauh oleh ombak. Dia mencoba beberapa kali dan akhirnya mendapatkan helmnya. Tapi saat membalikan badan. Untungnya, hiu terjebak di bebatuan. Memeluk helm yang dia dapatkan, Nancy sangat senang bagaikan seorang anak kecil. Tapi dalam sekejap dia tidak bisa senang lagi. Karena air laut sudah mulai naik. Tidak akan lama, dia juga akan mati. Dia segera merekam video dan melemparkan helm ke laut. Kemudian dia berenang ke pelampung. Aksi Nancy segera menarik perhatian hiu. Saat dia memanjat ke atas pelampung. Hampir saja dia digigit. Nancy berhasil menusuk badan hiu dengan patahan besi. Kemudian dia memanjat ke atas pelampung. Saat itu juga terdengar suara panjang. Sebuah kapal melintas di depan. Nancy bergegas menemukan pistol sinyal dari kotak di pelampung. Setelah mengisi peluru dia menebaknya. Namun tembakan pertama gagal. Dia mencoba tembakan kedua. Masih belum bisa. Nancy menyaksikan kapal menghilang di dalam pandangannya. Suka cita dan kesedihan berubah terlalu cepat. Dia dengan marah menembak peluru terakhir ke ikan hiu. Kebetulan peluru itu membakar minyak yang ada di laut. Tapi hiu tidak takut. Bahkan ia keluar dari lautan api dan melancarkan serangan kepada Nancy. Pelampung berkarat tidak bisa menahan gigitan hiu. Pelampung langsung terbalik. Nancy juga jatuh ke dalam laut. Dia dengan cepat masuk ke tengah pelampung untuk menghindari serangan hiu. Tapi dengan gigitan hiu, besi-besi di pelampung juga mulai berjatuhan. Ikan hiu ini terlalu kuat. Saat itu Nancy melihat rantai yang mengikat pelampung ada banyak patahan besi. Kemudian dia melihat rantai yang mulai longgar. Sehingga dengan nekat, dia menarik rantai ke bawah dengan keras. Kemudian, dengan kekuatan rantai tenggelam, ia berenang dengan cepat ke dasar laut. Kecepatan hiu lebih cepat. Ia telah membuka mulutnya. Melihat dirinya sudah hampir sampai di dasar laut. Nancy melepaskan tangannya. Dengan begitu, hiu mati di mulutnya sendiri. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki membawa ayahnya ke pantai untuk menyelamatkan Nancy. Ternyata anak itu mendapatkan helm itu. Kemudian Nancy yang sudah sembuh, kembali lagi ke pantai itu. Setelah mengalami kematian ini, dia akhirnya mengerti. Selama masih hidup maka kemungkinan tak terbatas. Walaupun detik terakhir. Tetap jangan menyerah. Terima kasih telah menonton!